Intro Pada zaman dahulu, Minotur berkembang di Land of Dawn. Mereka sangat kuat, tangguh dan berpengetahuan luas. Benar-benar orang yang memiliki tekad bajar. Nenek moyang para Minotur menemukan bola misterius pada artefak dengan kekuatan misterius. Mereka menamainya Twilight Oak. Minotur memanfaatkan kekuatan dari Twilight Oak untuk memperkuat tubuh dan pikiran mereka. Namun banyak dari rahasianya yang belum ditemukan. Para Minotur menjadi sangat bergantung dengan Twilight Oak. Dan melakukan serangkaian percobaan dengan harapan memahami asal-usulnya. Sehingga dapat melayani lebih baik lagi bangsa Minotur. Untuk melindungi Twilight Oak, Minotur membangun labirin yang rumit. Labirin yang sangat besar dan canggih. Untuk menghalangi siapapun yang ingin mencurinya. Minotur pun menandatangani kontrak dengan Aldous. Seorang pahlawan yang perkasa. Untuk melindungi Twilight Oak. Aldous menikmati manfaat dari Twilight Oak. Sebagai balasannya, dia berjanji untuk menjaga pintu masuk labirin. Agar tidak ada yang bisa lewat. Namun, labirin memiliki banyak lapisan. Yang memungkinkan banyak orang untuk mendekati Twilight Oak dan menerima manfaatnya. Selama beberapa generasi, para Minotur memanfaatkan kekuatan dari Oak itu. Sayangnya, tidak ada yang bertahan lama. Teruskan anak-anak, kita akan pulang dengan peti kita yang penuh hari ini. Dan para manusia pun menemukan mineral gelok yang muncul entah dari mana. Akhirnya, orang-orang mulai melakukan kejahatan kemanusiaan atas nama kekuasaan dan kekayaan. Akhirnya, perilaku rakyat ini membuat marah dua dewa yang tertinggi. Yaitu, The Lord of the Light dan The Lord of the Abyss. Dengan lebih banyaknya ditemukan situs mineral di dekat labirin. Desa yang tadinya sunyi itu segera menjadi kota perdagangan yang sangat ramai. Banyak pedagang yang datang dengan karavan yang melakukan bisnis dimanapun mereka tinggal. Dan jalan yang menghubungkan kota-kota ini disebut Jade Park. Jade Park tumbuh lebih lama ketika semua orang menjadi mabuk oleh kekayaan besar yang entah dari mana. Sayangnya, Minotur yang dulunya mulia jatuh ke dalam rayuan emas dan batu giyok. Tiba-tiba, di dalam labirin Minotur, sesuatu sedang terjadi pada Twilight O. Twilight O mengeluarkan cahaya pelindung saat para dewa melakukan pembalasan kepada mereka. Tetapi, BOOM! Kedua dewa membawa hukuman ke tanah tersebut. Segala sesuatu di luar labirin Mino hancur. Seperti negara kota, jalan jetpark, semua kemakmuran. Tapi yang paling penting adalah semua keinginan serakah. Semuanya musnah. Tidak ada yang selamat. Tetua Minotur pun kaget apa yang sebenarnya sedang terjadi. Minotur muda bertemu dengan Oldous yang terluka parah. Oldous meminta bantuan kepada Minotur itu. Tetapi Minotur itu lari ketakutan. Minotur muda dirasuki oleh rasa takut saat dia melarikan diri dari kota asalnya. Minotur tidak melihat apa-apa selain reruntuhan tanah yang pernah makmur. Dia melakukan perjalanan ke depan sampai akhirnya terlihatlah Land of Dawn. Bertahun-tahun pun berlalu. Minotur masih merasa malu, pengecut karena tidak menolong Oldous. Kenangan akan kampung halamannya yang hancur berkeping-keping menghantuinya setiap malam. Namun, akan kembali juga terjadi padanya dari waktu ke waktu. Tetapi, jalan jetpark terkubur di kedalaman pasir dan rentuhan hilang tanpa jejak. Suatu hari, Minotur merasakan panggilan dari Toilet O. Suatu badai pasir terik mengungkapkan jalan jetpark yang pernah hilang. Toilet O memanggil begitu keras dan sangat jelas. Sehingga Minotur tidak bisa menolak. Penuh dengan tekad, Minotur tahu apa yang harus dia lakukan. Minotur memanggil teman-temannya sesama hero di Land of Dawn untuk bergabung dengannya dalam perjalanannya untuk merebut kembali Toilet Ops serta kemuliaan kaumnya. Setelah mengatasi banyak rintangan, mereka akhirnya tiba di labirin Mino. Suara angin pun bergemuruh saat dia membuka pintu masuk labirin. Well, 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 lihat siapa yang akhirnya peduli untuk kembali. Mengapa ini bukan Minotur menyedihkan yang berlari untuk hidupnya bertahun-tahun yang lalu. Cepat pergi, kami tidak menerima pengecut di sini. Minotur pun terkejut melihat Oldos yang masih hidup dengan fisik yang sudah berubah. Dia mencoba menjelaskan apa yang terjadi dahulu kepada Oldos. Oldos pun semakin kesal dan tetap menyuruh Mino untuk pergi. Tetapi Minotur menolak. Dan Oldos pun memilih untuk memakai cara kekerasan. Di lain tempat, Harley dan Leslie sedang dalam perjalanan pulang. Dan Harley merasa sangat tertarik dengan Jetpack dan labirin Mino yang menurutnya cuma ada di dalam legenda kini benar ada. Feksana pun merasakan kekuatan besar dari Twilight All. Kagura dan Hayabusa pun pergi ke labirin Mino karena mendapat pesan orang yang dia cari ada di sana. Selena juga pergi ke labirin Mino karena merasakan kekuatan dari Twilight All. Dengan berkumpulnya para hero, sebuah pertarungan akan datang. Pada situasi ini, semua orang terhubung oleh takdir. Dan tidak luput, Cloud pun ikut ambil bagian. Bersambung. Terima kasih telah menonton!